Halo guys, kembali lagi di channel Adin Guitarservicio, Madiun Jawa Timur Indonesia Nah pada kesempatan video ini kita akan mereview dua gitar sekaligus ya Ini ada satu buah gitar Stax Stratocaster dan yang satunya lagi gitar Aria Pro Nah jadi dua gitar ini yang didatang kesini langsung Ini dari Mercusuar Band Surabaya, KRI Surabaya 591 Wah ini hal menghormat dari Adin Guitarservicio Nah ini terima kasih sudah mempercayakan ke kita, mempercayakan ke Adin Guitarservicio Untuk mengupgrade dan men-setup gitarnya ya Nah ini ada dua buah gitar ini Dimana gitar dua ini progressnya yaitu full upgrade guys Jadi full totalitas, wah totalitas Totalitas upgrade, jadi keren lah Ini nanti kita akan mereview satu persatu dalam satu video Jadi kalau dibuat dua nanti kepanjangan gitu guys Nah pokoknya terima kasih sudah mempercayakan ke kita Yang kita mau review dulu yaitu yang pertama yang ini ya Ada Stax Stratocaster Jadi ini progressnya mau di refresh Karena refreshnya sudah seperti ini bisa di simak Weswayahi ini Jadi sudah waktunya Karena sudah termakan usia Dipakai terus Atau sering dipakai Waktunya permajaan ini Nanti rencana juga ganti Pick up juga Trimulo juga Daerah juga Wuh daerahnya rang si tak malah nih Ompong guys Daerahnya ompong ya bih Ompong si tak Dimana ini gitar upgrade yaitu mulai dari pakai tremolo Upgrade tremolo semi yang pakai vivot Pakai gotoh Di rewiring, full rewiring Pick up nya ini kita pakaiin Pick up nya Sector Nick Johnstone Pick up sudah kita upgrade, rewiring Selesai Jadi tinggal upgrade tremolo dan proses-proses selanjutnya Biar racing Dan disini ada toggle switch untuk split ya Ini untuk split coil bridge nya Refret Pakai fret jumbo Tata boot nya juga Nah jadi ini untuk fret nya sudah kita lepasin semua Sudah kita tata boot nya Habis itu tinggal pasang fret yang baru sob Nat juga ganti Terus selanjutnya Drier pakai gotoh Wah keren lah ini update nya Cus Dan disini Karena gitarnya kan Dua gitar ini dipakai buat umum ya Buat umum itu Ditempatkan di studio lah disana Jadi yang pakai orang banyak Jadi kita setting untuk umum Untuk umum itu Jadi Berbeda dengan setting untuk pribadi ya mungkin Kalau pribadi mungkin bisa Setting ceper Atau Setting empuk sangat pendek gitu Tapi kalau untuk umum Kita pukul rata yaitu settingnya enggak terlalu Ceper enggak terlalu tinggi Yang intinya enak lah buat umum Supaya kan ganti-ganti tangan Ganti-ganti orang Pukulannya juga beda-beda Jadi kita Bedakan gitu guys Kurang lebihnya gitu Nah ini kita coba dulu Dari suite nya ya mungkin ya Dari perpindahan suite Volume tune Dan split nya bagaimana Kita sound check dulu Dan ini nanti kita akan Pakai sound yang sama Untuk dua buah gitar ini Biar tahu Perbedaannya ya nanti Gimana karakternya Karakter pick up nya gitu Oke Kita coba langsung dari Ini dulu ya Dari volume Gimana karakternya Nah jadi ini tadi Kurang lebih untuk perpindahan pick up nya Terus untuk Perpindahan suite nya ini Sedangkan kalau buat main Juga udah enak ini Buat crunchy juga oke pastinya Jadi ini tremolo nya Empuk sangat Nah sekarang Kita coba buat Crunchy-crunchy Sound crunch nya seperti apa Wah mantep gak Sini crunch nya Nah Nah, mantap! Untuk sound crunchy-nya itu tadi Dan kita coba juga dengan menu distortion-nya Biar lengkap Jadi kita review-nya Menu distortion-nya Terima kasih telah menonton! Jadi buat cepit juga enak Buat bandingan juga empuk ini ya Udah oke lah ini Stabilnya juga udah stabil Berarti udah oke lah Jadi udah fix Udah siap diambil Rencanakan mau diambil ke sini Jadi udah oke Selanjutnya kita ambil gitar yang kedua Kita review gitar yang satunya Jadi ini ada area pro 2 Progress-nya kemarin yaitu rewiring Mencakup potensio dan sebagainya Terus upgrade pickup Pakai SEMUR DUNCAN SH-1 SH-4 Selanjutnya pakai tremolo juga Upgrade tremolo juga pakai pivot Dan ini tremolonya udah kita lepasin Habis ini kita upgrade tremolo Pakai tremolo Oke ya Bansu-nya Fret, 3 fret Serta Tart radio juga Untuk botnya Karena ya Gitar legend semua ini Karena fret botnya Sudah seperti ini Fretnya juga udah Ini pernah dicikir juga Nah ini Nah nampak kan Ini udah digosok-gosok pakai Pisu Magic Nah dan ini untuk fretnya udah terpasang ya Udah rapi Udah keren Udah ganteng Dan dryernya ini udah kita upgrade pakai Cotoh coy Nah ini pakai gotoh Udah tampak keren Pakai lock dryer Set up racing Wuh mantap Dan ini konfigurasinya yang kita pakai busbull Nah jadi kalau pakai clean Kurang lebih gini Busbull-nya Ini juga Kita Tampuk tremolonya Ada terternya juga Siap Lalu kita coba Konfigurasi untuk Permindahan suite dan volumenya Untuk tone-nya aman Kita tarik busbull-nya Jadi untuk pre-wiringnya udah aman Lalu kita coba Oke udah aman Dampuk Sekarang kita coba menu Kerunci-kerunci Keruncinya gimana Dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi Oke kita coba Keruncinya Dibandingkan dengan yang tadi Bagaimana Kemudian Dibandingkan dengan yang tadi Dibandingkan dengan yang tadi Dalam Dibandingkan Dibandingkan dengan yang tadi Nah jadi kita bisa memainkan untuk Crunchy nya, kita memainkan untuk split nya Kita memainkan volume-volumenya Kita memainkan besar kecilnya ini Sudah oke bisa Serta kita mau coba menu distorsi nya dulu Terima kasih telah menonton! Nah jadi untuk bandingan juga udah oke, buat speed juga udah enak, buat crunchy juga udah oke, ya udah oke semualah ini Dua buah gitar ini dari Merchus Warband KRI Surabaya 591 Terima kasih udah mempercayakan kita ke Adin Guitar Service Semoga gitar nyawet saling berkah Pastinya gitu Terima kasih udah mempercayakan kita Semoga bermanfaat dan Salam buat gitaris dimanapun berada seluluh yang menonton ini Oke, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati